Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang sosok, seseorang yang menjadi cinta terakhirmu yang akan bersanding di sisimu adalah siapa mungkin nanti disini ada ciri-cirinya kalau gitu kita coba menarik energinya dia ya yang sosok menjadi cinta terakhirmu yang akan bersanding di sampingmu siapakah dia ini kayaknya gampang banget keluar ya energinya kayaknya gak sabaran nih oke kita mulai aja night of sword reverse ace of cup five of pentacles ace of pentacles reverse oke nine of pentacles and then night of sword oke ciri-ciri dari orang ini ada di night of sword ya orang ini orang yang pernah mencampakkan kamu atau mutusin kamu ya orang yang pernah mutusin kamu disini orang ini pernah juga gak jujur sama kamu orangnya juga narsis orangnya itu gak bijaksana sarkastik banget juga orangnya ini dominan dalam hubungan oh mungkin kalian pernah menjalin hubungan ya ya kalau pernah mencampakkan kalian pernah mutusin kalian berarti this is your ex ya ini mantan kalian dan aku lihat disini ya dia ini gampang banget terpengaruh sama orang lain ya jadi kalau misalnya orang lain itu lagi mengadu domba antara kamu dengan dia dia kepancing ya ikut emosi bukan mihak kamu tapi ikut dari pihak ketiga dari kalian seperti itu hati-hati ya orang ini memang agak kasar ya cukup agresif dan mendominasi banget hati-hati banget dia juga ini pendendam jadi bahaya banget ya kalau misalkan kamu punya masalah dengan orang ini dan orang ini tuh gampang berubah-ubah perasaannya jadi kalau misalkan dia udah berada di ambang batas kejenuhan dia dalam berhubungan dengan mudahnya dia bisa mencampakkan kamu gitu ya kalau disini dia merasa sedikit aja kayak ada halangan atau yang merasa dia gak cocok sama kamu udah deh kita putus aja jadi dia lah orangnya orang yang gampang banget bilang putus sama kamu kayak gitu ya oke ya dan aku lihat karena disini Ace of Cope nya tegak ya dia akan datang menawarkan cinta yang benar-benar baru ya benar-benar segar jadi dia gak mau mengulang masalah-masalah di masa lalu apapun yang telah terjadi di masa lalu dia gak mau ulang lagi dan aku lihat disini nampaknya memang ketika dia datang kamu akan memang jatuh cinta sama dia kamu akan bahagia dia datang kayak gitu ya dan aku lihat disini saat dia datang dia akan mencoba untuk berteman dulu sama kamu ya dia akan ngeliat sikon dulu dia akan mencoba untuk berteman dengan kamu atau ngebaik-baikin kamu lah ya ngebaik-baikin kamu dia kayak gak mau langsung ini ngajak kamu pacaran atau lamaran atau everything yang maksudnya berhubungan mengikat gitu dia gak mau ngebuat kamu merasa ilfil sama dia jadi awal langkah dia adalah mencoba untuk menjadi teman dulu sama kamu jadi si mantan akan datang lagi kemudian dia mencoba untuk say hello kemudian ya mulai dekat-dekat-dekat so-soan jadi teman kayak gitu tapi sebenarnya disini dia ingin menawarkan suatu cinta cinta baru yang segar gitu tapi ingat jangan salah paham ya hubungan ini masih rapuh hubungan ini masih rapuh kenapa? karena namanya sifat seseorang ya sifat seseorang itu sulit untuk bisa dirubah jadi kalian harus hati-hati kalau misalkan kalian masih mau dengan orang ini jangan mancing-mancing amarah dia kayak gitu ya jangan mancing-mancing buat masalah sama dia kayak gitu intinya karena hubungan kalian masih tetap rapuh bakal ada situasi mengulang seperti masa lalu atau mungkin akan terjadi dengan hal yang sama tapi dengan masalah yang baru makanya intinya kalian harus hati-hati karena hubungan ini benar-benar rapuh benar-benar kalian harus bisa menjaga hubungan ini bareng-bareng satu sama lain bukan hanya seorang aja yang berjuang tapi memang harus kalian berduanya oke oke aku lihat disini mungkin kalian disini adalah orang tua tunggal entah dari si dia ataupun kamu atau kalian pernah menikah lalu bercerai dan kalian sudah punya anak gitu ya entah siapapun dari kamu ataupun dia intinya ada disini yang udah janda ataupun duda ya kalian orang tua tunggal kemudian disini aku lihat orang ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu mengabaikan kamu mencampakkan kamu ya kamu merasa tidak diinginkan oleh dia kamu selalu ditinggalkan sendirian bahkan benar-benar yang kamu itu merasa hancur ketika dia tinggalkan kayak gitu ya bahkan teman-teman kalian ini menganggap hubungan kalian ini gak normal gitu saking parahnya hubungan kalian itu mungkin kalian itu sering on off ya mungkin gak ada sebulan kalian udah putus lagi gitu ya intinya menurut orang-orang itu kayak gak normal di hubungan ini nah kayak gitu ya dan sebenarnya apa namanya masalah yang mengakar yang membuat kalian ini berpisah itu adalah tentang masalah keuangan dan kesehatan yang belum terselesaikan ya bisa jadi memang kemarin keuangan dia itu benar-benar lagi yang merosot gitu ya belum stabil dan kesehatan entah ini kamu ataupun dia juga yang memang lagi drop gitu ya atau mungkin ada suatu dia punya penyakit apa dan itu belum sembuh total kayak gitu sehingganya hubungan kalian ini gampang banget berakhir gitu ya karena gak ada rasa pede dari si dianya ya dan aku lihat ini memang dari si dianya ya finansial dia gak stabil kesehatan dia juga gak stabil jadi aku lihat memang adanya ketidakpercayaan diri dari dia insecure dari dia sehingganya ya gampang banget dia memutuskan kamu gitu ya dia ada rasa ketakutan dia ada rasa takut kayak gitu ya oke karena disini Ace of Pentacles nya reverse jadi salah satu juga penyebab kontribusi kalian itu berpisah ya dengan orang ini karena memang kalian berpikir hubungan ini udah gak stabil hubungan ini udah gak ada rasa keamanan dan kenyamanan lagi dan juga diantara kalian memang entah dari sisi dia ataupun kamu atau mungkin kalian berdua memang ada yang terlalu serakah atau egois atau cemburuan kayak gitu ya jadi hubungan ini ya gampang banget kok ya kemudian juga faktor yang mendasari hubungan ini sulit terjalin ya atau mungkin hubungan ini jadi gampang berpisah itu karena ada tekanan dari hubungan ini ya terutama dari masalah uang yang membebani dari sisi dia aku lihat ya oke dari sisi dia dan aku lihat juga awalnya saat kalian baru-baru menjalin hubungan gitu ya solidaritas kalian atau kekompakan kalian dari hubungan ini tuh klop-klop banget kuat banget tapi seiring berjalannya waktu kalian tuh merasa goyah karena khawatir tentang finansial kalian yang lagi merosot terutama dari sisi dia dan aku lihat juga disini ada yang mengabaikan pasangannya karena sibuk kerja ya sibuk kerja atau sibuklah dengan harta benda dia gitu ya memapankan finansial dia jadi disini kamu diabaikan seperti itu ya intinya ini tentang keegoisan ya karena dia tidak bisa membagi waktu antara romansa dengan pekerjaan dengan karir dan keuangan seperti itu aku lihat disini memang dia ini kayaknya lebih tua dari kamu lebih tua dari kamu terus memang orangnya ini menarik mungkin dia ini banyak disukai lawan jenis atau mungkin dia ini memang gampang menarik perhatian dari orang-orang di sekitar dia juga orang ini modis pintar dan juga berwibawa anggun berwibawa seperti itu dan aku lihat disini ketika dia nanti datang ke kamu karena kan ini sosok cinta terakhirmu yang akan bersanding dengan kamu jadi ketika nanti dia datang ke kamu aku lihat finansial dia udah mulai baik udah mapan karir dia juga udah bagus dia akan datang ke kamu menawarkan cinta bahkan disini dia akan mendukung kamu secara finansial dan emosional jadi kalau misalkan disini kamu pengen punya usaha atau sekarang kamu udah punya usaha gitu dan belum berkembang dia akan membantu kamu bahkan disini kalian akan bekerja sama untuk menyukseskan usaha itu kayak gitu ya jadi bener-bener dia akan mendukung kamu dan dia disini bener-bener akan mengajak kamu untuk berkomitmen ya dia akan mendukung kamu dari pekerjaan kalian dan bahkan disini ya aku lihat memang kalian nantinya bener-bener akan bekerja sama dengan rajin untuk mencapai tujuan bersama entah itu dari romansa kalian dan juga pekerjaan kalian atau bisnis kalian gitu ya oke ada saran nih dari king of sword ya kalau kalian masih mau mengharapkan orang ini hati-hati ya orang ini tuh sifatnya like king of sword tadi ya kasar apa narsis ya gak jujur bla 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 seperti itu intinya king of sword disini pesannya adalah kalau kamu masih mau dengan orang ini kamu harus siap dengan sikap dia sikap dia yang gak bisa selalu hadir di kehidupan kalian atau dia gak bisa hadir menjadi sosok sosok seperti ayah gitu ya untuk keluarga mu nanti gitu jadi hati-hati ya kalian kalau misalnya masih mau sama dia kalian harus mempersiapkan diri ya dan satu lagi king of sword ini juga menandakan tentang kemandulan ya maaf ya tentang kemandulan jadi kalau kalian mau sama dia coba deh cek fertilitasnya dulu ya ya intinya harus ada persetujuan ya dari kedua belah pihak untuk melakukan tes fertilitas disini kalau misalkan dia fine bagus gitu ya fertilitas dia ada kemungkinan berarti memang orang ini apa itu namanya tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik gitu bukan menjadi sosok tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik cuman dia tidak bisa selalu hadir menjadi sebagai tidak bisa selalu hadir menjadi sebagai tidak bisa hadir menjadi sosok seorang ayah entah bagi anak-anakmu nanti gitu ya entah bagi dirimu gitu ya intinya dia mungkin lebih fokus sama selalu kerja-kerja dan kerja gitu loh jadi mengabaikan keluarga intinya seperti itu ya mengabaikan keluarga oke ini gak bisa 100% sama ceritanya dengan kalian semua ya tapi kalau misalkan ciri-ciri dari orang ini itu kalian udah tau ya itulah dia ya dia tapi kalau misalkan ketika nanti dia datang ternyata dia bener-bener berubah dia penuh dengan kasih sayang dia akan hadir menjadi sosok seperti seorang ayah gitu ya di kehidupan kalian bener-bener dia kalian anggap oh berubah kok nih orang ya silahkan aku menganjurkan ya gak apa-apa karena aku lihat disini kalian juga masih cinta sama orang ini kalian akan senang kok kalau orang ini datang lagi gitu ya jadi silahkan kalau kalian masih mau dengan dia tapi kalau disini kalian lihat ternyata sifatnya ternyata tidak berubah ya masih seperti knight of sword reverse ini dan king of sword reverse ini ya aku gak nyaranin sih gak nyaranin kalian dengan ini cuman kalau misalkan ini judulnya tentang sosok ya cinta terakhir kalian gimana ya oke aku keserahkan aja ke kalian ya kalian masih mau dengan orang ini ya silahkan kalau enggak juga ya silahkan karena resikonya aku gak bisa menanggungnya gitu ya semua kehidupan itu kan kalian sendiri yang bisa menanggung dan resikonya juga kalian sendiri yang menanggung masing-masing gitu ya aku tidak memaksakan ya kalian tidak menerima orang ini ataupun kalian menerima orang ini ini hanya pembacaan tarot jadi kalian menerima atau tidak itu keputusan ada di kalian ya aku hanya membacakannya aja tapi mudah-mudahan setelah dia datang dia berubah mungkin saja bisa jadi ini cuma hanya ciri-ciri dari orang ini aja gitu ya tapi ketika nanti dia datang ke kamu sama-sama dia udah berubah ya oke aku rasa cukup dan untuk pembacaan ini energi dari zodiacnya ada Aquarius, Libra, dan Gemini Cancer, Scorpio, dan Pisces Capricorn, Taurus, dan Virgo itu aja tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua makanya berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati